Salam sejahtera sahabat EGPS TV terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mengambil waktu untuk berdoa sejenak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena melalui Kristus kami tidak perlu gelisah menempuh perjalanan hidup kami. Mantapkanlah hati kami ya Tuhan juga oleh rohmu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Setelah saudara yang akan menjadi sumber firman Tuhan untuk kita pada hari ini ialah dari Yohanes 14 ayat 1-3 saya akan membacakan demikian tertulis. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Setelah yang terkasih, nasik kita ini diucapkan oleh Yesus untuk menjawab kegelisahan murid-muridnya, kecemasannya. Mengapa murid-murid menjadi cemas? Yang pertama-tama memang pada Yohanes 13 ayat 21, Yesus mengatakan bahwa salah satu di antara kalian murid-murid Kristus akan ada yang menyerahkannya. Akan ada yang mengkhianatinya. Di samping itu, saudara-saudara, setelah Yesus sudah pergi, Yesus juga mengatakan bahwa seketika saja sebenarnya waktu Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Jadi tidak bisa selalu bersama-sama. Dan ini menggelisahkan, saudara-saudara, karena murid-murid tentu merasa siapa? Kita yang tega-teganya berkhianat. Tapi juga, saudara-saudara, tambah lagi kegelisahan itu karena ketika Petrus mengatakan bahwa Petrus ingin mengikutinya senantiasa, Yesus justru mengatakan, kamu tidak bisa ikut. Kelak, kau akan tahu semuanya. Jadi murid-murid gelisah karena banyak yang mereka tanyakan dan mungkin juga seperti kita, saudara-saudara, bahwa ketika kita mengikut Yesus, kita merasa belum cukup setia. Kita juga bisa merasa, apakah kita dibiarkannya menempuh sendiri semua hal-hal dalam kehidupan ini. Dan kita juga was-was, kalau Yesus pergi, apakah kita juga akan ke tempat Yesus pergi? Dan dengan itu Yesus mengatakan, jangan gelisah. Mengapa jangan gelisah, saudara-saudara? Sebab katanya aku menyediakan tempat bagimu. Rumah sorgawi yang aku siapkan bagimu, luas untukmu. Dalam bahasa Inggris, saudara-saudara, teks kita dikalimatkan begini, In my father's house are many dwelling places. banyaklah tempat tinggal di rumah Bapakku. Kalau begitu, tidak perlu cemas sebab Yesus yang pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Bahkan Thomas pun menambah kecemasan dengan bertanya, tapi bagaimana jalannya sampai ke situ, ya Tuhan? Dalam Yohanes 14, ayat 5. Dan Yesus mengatakan, jalannya adalah aku. Akulah jalan. Akulah kebenaran. Dan akulah hidup. Dengan itu semua, saudara-saudara, kiranya murid-murid bisa tidak perlu gelisah lagi. Sehingga tidak perlu seperti Filipus, yang masih terus bertanya dan mengatakan, nyatakanlah sekarang Bapak itu, supaya kami lebih jelas. Yesus mau, saudara-saudara, kepada kita, kepada murid-muridnya, bahwa ketika dia menyediakan tempat rumah sorgayu untuk kita, kita tidak perlu tergesa-gesa. Untuk lebih tahu lagi, sebab juga yang paling penting, agar kita dapat hidup sekarang di rumah duniawi kita ini dengan sebaik-baiknya, tidak juga gelisah. Dan bagaimana agar kita tidak gelisah, Yesus mengatakan, percayalah kepadaku. Dengan kata lain, saudara-saudara, dengan mempercayakan diri kepada Yesus, bukan saja dia menyediakan tempat untuk kita, tapi juga Tuhan meminta kita untuk menempuh jalan hidup sehari-hari kita tanpa gelisah. Ada seorang sekjen PBB bernama Dag Hammarskjold, asal negeri Sweden, dan dia melayani PBB pada tahun 1953 sampai tahun 1961. Ketika dia meninggal, di meja kerjanya terkumpul kertas-kertas dan akhirnya dibukukan, karena kertas-kertas itu renungan kehidupan. Dan buku itu diberi judul Markings, tanda-tanda di jalan kehidupan. Kalimatnya mengatakan begini, dia mengatakan, agar kita bisa menempuh jalan, kesucian, jalan yang Kristus buka kepada kita, mau tidak mau kita harus melewati berbagai jalan dan kegiatan dan benturan dalam dunia ini. Namun, setara-setara, dengan kita melewati jalan dalam dunia ini, kita tidak perlu khawatir, mengapa katanya? Dengan indah, Dag Hammarskjold mengatakan begini, di dalam dia, di dalam Tuhan, kita memasuki dunia yang diciptakan setiap pagi secara baru. kita diampuni, di dalam Tuhan. Dan dengan itu, kita bisa memenangkan dan kita tidak usah gelisah lagi. Jadi, setara-setara, Tuhan memberi kepada kita rumah sorgawi, sehingga kita tidak usah gelisah. Tapi di dunia ini, marilah kita dengan berbagai jalan yang kita harus menempuh, menempuh jalan yang Kristus mau. Sebab, dengan kita menempuh jalan yang Kristus mau di dunia ini, seperti kata Dag Hammarskjold tadi, mantan sejaknya PBB, dia mengatakan, kita memasuki dunia yang diciptakan setiap pagi secara baru, diampuni. Dan di dalam dia, dalam Tuhan, kita dimenangkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Tuhan, kami bersyukur bahwa karena kami percaya kepada Kristus, kami tidak perlu gelisah. Kami tidak perlu gelisah akan jalan kami, baik jalan bertemu nanti di surga, dan jalan saat kami harus menghadapi hari-hari kami. Inilah doa kami, demi putramu, terus kami berdoa. Amin. Tuhan, lebih dulu, mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Tuhan, lebih dulu, mengampuni, 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 lebih sungguh. terima kasih. terima kasih. Terima kasih telah menonton!